Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat bunga mawar pink. Nah, kita pakai plastik pink. Lalu untuk daunnya kita pakai plastik hijau. Nanti kita mix dengan plastik hitam. Kemudian plastiknya saya potong dulu bagian ujung bawah dan ujung atasnya. Lalu saya siapkan kain sarung sebagai alas. Di atasnya saya letakkan kertas. Nah, karena plastik yang saya punya ini tipis, jadi akan saya lapis, saya double, sampai 4 lapis. Nah, kalau punya tebal boleh sampai 2 lapis saja. Lalu kita tutup kembali dengan kertas dan kita setrika. Nah, saya ini buat suhunya antara nomor 1 dan 2, tergantung jenis setrikanya juga dan tergantung jenis plastiknya. Lalu disetrika. Nah, ini sampai plastiknya tidak berbunyi keresek-keresek lagi supaya benar-benar rapi. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat, sekitar 30 detik, baru boleh kita buka. Nah, hasilnya lebih rapi dan lebih tebal. Kemudian ini plastiknya saya buat 2 lapis, lalu ditutup dengan kertas dan disetrika. Nah, ini saya buat suhunya antara nomor 1 dan 2, jangan terlalu panas supaya plastiknya tidak mengkerut. Setelah beberapa saat, sekitar 30 detik, kita buka. Hasilnya lebih rapi dan... Lalu untuk daunnya, saya punya plastik yang seperti ini. Nah, ini lumayan tebal, jadi hanya perlu 2 lapis. Dan ini warnanya hijau muda, jadi akan saya mix dengan plastik yang hitam. Nah, ini sudah saya gunting plastik hitam seukuran dengan plastik hijaunya. Kemudian, plastik hitamnya, saya sisipkan di bagian tengah, seperti ini. Kemudian, ini akan kita setrika. Ditutup kembali dengan kertas, lalu disetrika seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya, seperti plastik warna-warni, lem tembak, gunting, kawat, tang, dan lainnya, silahkan klik link di deskripsi video. Oke, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Warnanya hijau pekat. Dan terdapat serat-seratnya, motifnya, seperti serat daun. Nah, ini cantik sekali. Plastik pink yang sudah kita setrika, kita potong dengan 3 ukuran. Dan untuk ukuran serta jumlahnya, saya sertakan di layar video. Lalu, kita ambil salah satu plastik. Kemudian, kita merengkan seperti ini. Lalu, kita lipat 2, sehingga membentuk segitiga. Kemudian, kita lipat 2 lagi untuk mendapatkan bagian tengahnya. Nah, jadi dari bagian tengah bawah ini, kita lipat ke arah kanan. Lalu, balas lipat ke arah kiri. Kemudian, kita lipat 2. Nah, lalu kita gunting bagian atasnya, membentuk kelopak bunga. Ini kita gunting ke arah kiri ya. Jadinya seperti ini. Kalau kita buka, ini hasilnya 6 kelopak bunga. Kita lakukan hal yang sama pada semua plastik yang sudah kita gunting tadi. Nah, ini sudah saya gunting semua. Sekarang, kita ambil korek. Lalu, bagian pinggirnya ini, kita bakar. Kemudian, lalu tarik. Bakar. Tarik. Nah, ini hasilnya jadi bergelombang. Kita lakukan hal yang sama pada semua kelopak. Nah, ini bakarnya, bakar sepintas aja ya, supaya plastiknya tidak terbakar. Oke, ini semua sudah saya bakar. Sekarang, kita siapkan kawat besi untuk tangkai. Karena punya saya tipis, saya double 2. Nah, lalu kita siapkan kertas. Saya gunting seperti ini, kira-kira tebalnya. Kemudian, kita pakai lem tembak atau glue gun. Kita kasih lem di bagian atas. Lalu, kita lilit atau kita lapisi dengan kertas tadi, supaya lebih tebal dan lebih kokoh. Setelah itu, kita ambil plastik. Ini boleh plastik warna apa aja ya. Kita kasih lem di bagian atas. Kemudian, kita lilit hingga membentuk bulatan. Nah, supaya lebih rapi, kita bakar pakai korek. Oke, ini sudah jadi. Kemudian, kita ambil kelopak yang pertama. Kita mulai dari kelopak yang paling kecil. Nah, ini bagian bawahnya. Kita beri lem dulu. Lalu, kita tempelkan seperti ini. Kemudian, di bagian pinggirnya itu, kita kasih lem. Lalu, kita tekuk seperti ini. Menutupi bulatan putihnya. Kita lanjut pada kelopak yang di depannya. Kita kasih lem di bagian pinggir. Lalu, kita tekuk. Kita balas tekukannya. Kemudian, kita ambil kelopak selanjutnya. Kita kasih lem di bagian pinggir. Dan, kita tekuk. Nah, kita lakukan yang sama pada semua kelopak. Nah, ini jadinya seperti ini. Bunga mawar yang bagian tengah atau bagian kuncupnya. Kemudian, kita beri lem. Lalu, kita ambil kelopak yang kedua. Jadi, kita mulai dari kelopak yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ini kita gunting bagian pinggirannya. Supaya kita gampang untuk membentuknya. Oke, setelah itu. Nah, bagian pinggirnya ini kita beri lem. Lalu, kita tekuk seperti ini. Nah, ini agak kita buka sedikit kelopaknya. Ya, kita kasih lagi lem di kelopak yang sebelahnya. Lalu, kita timpah. Begitu juga dengan kelopak yang selanjutnya. Oke, lapisan kedua sudah selesai. Nah, ini sudah mulai kelihatan bentuk mawarnya. Sekarang, kita ambil lapisan yang ketiga. Kita beri lem dulu. Kemudian, kita masukkan kelopak yang ketiga. Nah, setelah itu, kita lakukan hal yang sama. Kita beri lem di bagian pinggir. Nah, ini kita tekuk mengisi sela-sela kelopak yang sebelumnya. Supaya bentuk bunganya lebih cantik. Nah, kita lanjut ke kelopak yang keempat. Kita masukkan. Caranya juga sama ya. Nah, kalau mau empat lapisan aja boleh. Sampai di sini cukup. Seperti ini bentuknya. Tapi kalau mau dilanjut sampai lima kelopak, supaya lebih mekar lagi boleh juga. Oke, ini sudah selesai untuk bunga mawarnya. Jadinya seperti ini bunganya lebih bervolume. Sekarang untuk kelopak bawah, kita potong plastik hijau ukuran 10 x 10 cm. Kita lipat dua, bentuk segitiga. Lalu, kita lipat dari bagian tengah ke arah kanan. Balas lipat ke arah kiri. Lalu, kita lipat dua. Kemudian, bagian ujungnya kita gunting meruncing ke arah kiri. Seperti ini. Nah, ini hasilnya enam kelopak. Ini kita gunting bagian ujungnya. Kemudian, kita masukkan. Kita beri lem. Lalu, kita satukan. Oke, sekarang kita akan membuat daunnya. Kita gunting plastik pink dan putih ukuran 9,5 x 15 cm. Kemudian, kedua plastik ini kita satukan. Kita dabel seperti ini. Lalu, kita lipat dua. Setelah itu, kita gunting dari ujung bawah membentuk daun. Setelah itu, bagian pinggirnya kita hias sedikit. Kita kasih bagian yang meruncing seperti ini. Lalu, plastik pinknya kita simpan dulu. Kemudian, plastik putihnya kita lipat dua lagi. Lalu, bagian pinggirnya ini kita gunting. Oke, bagian pinggirnya kita simpan dulu. Kemudian, bagian tengahnya ini kita bentuk. Nah, bagian bawahnya kita gunting sedikit dan kita buang. Lalu, kita bentuk tulang daunnya. Ini boleh diikuti videonya ya. Oke, nah ini tulang daunnya sudah jadi. Sekarang, kita siapkan kain sarung dan setrika. Lalu, kita letakkan di atas kertas plastik pink. Lalu, bagian pinggiran putih. Kemudian, tulang daunnya kita letakkan di bagian tengah. Jadi, seperti ini bentuknya ya. Kemudian, kita tutup plastiknya. Kita tutup dengan kertas. Lalu, kita setrika. Oke, kita buka. Nah, ini hasilnya. Motif daunnya seperti ini. Kemudian, kita siapkan lilin. Lalu, daunnya kita lipat dua. Bagian tengahnya ini kita bakar. Nah, ini untuk membentuk tulang daunnya supaya lebih tegas lagi. Oke, selanjutnya bagian pinggir kiri dan kanan kita bentuk lagi tulang daunnya. Nah, jadinya seperti ini lebih tegas bentuk tulang daunnya. Ini kita lanjut ya. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Sekarang, kita buat tangkainya. Kita ambil kawat besi. Dan kita lapisi dengan kertas supaya lebih tebal dan lebih kuat. Nah, tangkainya ini saya lapisi kembali dengan plastik putih. Kita kasih lem, lalu kita lilit dengan plastik putihnya. Setelah dililit, kita bakar supaya hasilnya lebih rapi. Kemudian, daunnya kita balik. Lalu, di bagian tengah kita beri lem. Dan kita tempelkan tangkainya. Kita tunggu sampai lemnya mengering. Nah, ini daunnya saya buat sebanyak 5. Sekarang akan kita rangkai. Kita ambil bunganya. Nah, bagian tangkainya ini kita lapisi dulu dengan plastik putih. Setelah itu, kita ambil daun yang pertama. Kita bengkokkan seperti ini. Lalu, kita dekatkan dengan tangkai. Kita satukan. Kemudian, kita beri lem. Dan kita lilit dengan plastik putihnya. Next, selanjutnya daun yang kedua. Ini kita letakkan di sebelahnya. Caranya sama. Tinggal kita dekatkan. Lalu, beri lem. Dan kita lilit dengan plastik putihnya. Oh ya, jangan lupa ya. Buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya. Silahkan klik link di deskripsi video. Selanjutnya, daun yang ketiga. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semua daunnya kita rangkai. Jadinya seperti ini ya. Kita rapikan. Lalu, kita ambil pot bunganya. Nah, di dalam pot bunga ini saya kasih busa bunga. Dan ini tinggal kita tancapin. Selesai. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Bunga mawar pink dari plastik kresek. Nah, ini warna dan ukurannya boleh disesuaikan dengan selera ya. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Oke, demikianlah video saya kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Like jika kalian suka. Tulis komentar di bawah. Kita mau buat apa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.